Oke teman-teman di kesempatan kali ini saya akan berikan tutorial cara menghubungkan mouse wireless kita ke laptop atau PC kita ya teman-teman Nah disini saya punya mouse wireless yaitu bermerek Logitech ya teman-teman ini mouse sudah lama teman-teman Nah untuk cara menyambungkannya teman-teman caranya itu cukup mudah ya Disini yang perlu teman-teman lakukan adalah pertama kalinya adalah mengecek baterai dari mouse wireless ini ya Kita buka saja tutup belakangnya yang ini teman-teman Biasanya kan untuk mouse wireless itu langsung dikasih baterai dari sananya ya teman-teman Nah disini punya saya sudah ada baterainya seperti ini Biasanya untuk baterainya itu untuk mouse baru itu ada pengamannya ya teman-teman Baik yang di atas maupun di bawah berupa kertas gitu ya Jadi pastikan teman-teman untuk copot terlebih dahulu Nah setelah itu langsung saja kita pasangkan seperti ini teman-teman Nah selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah kita wajib mencopot untuk donglenya yang ini ya teman-teman Kita copot seperti ini untuk nantinya kita sambungkan ke laptop kita teman-teman melalui USB Nah ini dia untuk donglenya Setelah kita copot disini kita tutup lagi untuk baterai ini ya penutup baterai seperti itu Selanjutnya teman-teman disini kita wajib mengaktifkannya terlebih dahulu Ini ada itu ya teman-teman donglenya ini on off kita aktifkan saja seperti ini Nah disini sudah aktif ya teman-teman ini ada berwarna merah yang menandakannya sudah aktif Nah selanjutnya setelah seperti ini teman-teman kita taruh saja di meja Disini kita wajib untuk menyolokkan ini donglenya ke USB dari laptop kita ya teman-teman Disini harus saja kita colokkan seperti ini teman-teman Ini laptop saya ya teman-teman saya colokkan ini USB-nya di kanan Langsung saja kita colokkan seperti ini Nah langsung ada muncul suaranya teman-teman saya shot ke laptop Nah disini langsung bisa ya teman-teman ini dia sudah ada untuk kursornya Nah silahkan teman-teman lakukan saja ya seperti ini nah disini sudah langsung bisa kita gunakan Sebagaimana mestinya untuk mouse wireless yang baru saja kita beli teman-teman Jadi caranya seperti itu untuk menghubungkan mouse wireless ke laptop maupun PC kita Oke teman-teman bila ada penyanyaan seputar tutorial kali ini silahkan tulis saja di kolom komentar Semoga bermanfaat dan sampai bertemu di tutorial selanjutnya Da-da-da Selamat menikmati Terima kasih.